Laga Super Derby Jawa Timur, antara Persebaya versus Arema. Berhasil dimenangkan oleh Sang Tuan Rumah, Persebaya. Derby panas berakhir dengan skor 3-1. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya sudah unggul 3 gol di babak pertama. Kesalahan lini belakang Arema, berhasil dimanfaatkan oleh Bruno Moreira yang merangsek ke dalam kotak penalti, Bruno sukses melabuhi keeper, Julia Swazer. Persebaya unggul 1-0 atas Arema. Keunggulan Tuan Rumah bertambah jelang istirahat. Dusan Stefanovic merobat gawang tim tamu di masa injury time babak pertama. Di awal babak kedua Zevalente menambah keunggulan, Bajol Ijo menjadi 3-0. Arema hanya bisa mencetak 1 gol lewat Dedik Setiawan. Tak ada gol tambahan tercipta. Persebaya menang 3-1 atas Arema dalam lanjutan Liga 1. Hasil ini membuat Persebaya mengumpulkan 21 poin dari 13 laga, sementara bertengger di peringkat 5 klasemen Liga 1. Arema, yang gagal mengemas poin, harus rela tertahan di zona merah, yakni di posisi ke-16, dengan baru meraih 10 poin. Persik Bandung meraih kemenangan tipis atas Tuan Rumah Bayangkara FC. Persik berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol David Da Silva namun Bayangkara mampu menyamakan kedudukan melalui gol Matias Miar. Pemain pengganti Persik, Ciro Alves mencetak gol penentu kemenangan Maung Bandung beberapa detik jelang bubaran. Berkat hasil ini Persik naik ke peringkat 5 dengan raihan 21 poin. Sementara Bayangkara FC tetap tertahan di dasar klasemen dengan raihan 6 poin. Rans Nusantara, harus menerima kekalahan atas Persis Solo. Laskar Sambernyawa berhasil menang dengan skor 2-1. Kemenangan gol Persis Solo dicetak oleh Rony Gonzalez dan Alexis Mesidoro, sementara Rans Nusantara FC memperkecil kedudukan berkat gol Paolo Sitanggan. Kekalahan ini membuat Rans, gagal mendekati Borneo FC. PSI Semarang meraih kemenangan atas Barito Putra. Gol semata Wayang Fortes mengantarkan Laskar Mahesa Jenar meraih 3 poin. Persita Tangerang juga berhasil mengatasi Dewa United dengan skor 1-0. Melalui gol tunggal Elsa Sahrul. Training Center Timnas mulai dibangun yang berada daerah Ikan Nusantara. Berdasarkan keterangan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, PSSI menerima kucuran dana mencapai 85,6 miliar rupiah dari FIFA untuk proyek Training Center ini. Menurut Erik Thohir, baru kali ini FIFA menggelontorkan anggaran besar kepada satu negara. Dalam proses pembangunan akan dikerjakan dalam beberapa tahap. Pertama akan yang pasti dikerjakan adalah membangun lapangan hingga lokasi tinggal untuk atlet. Dia yakin bahwa pembangunan Training Center Timnas Indonesia akan berjalan sesuai rencana. Pembangunan Training Center tadinya dijanjikan 8 bulan tapi saya udah bilang 6 bulan. Pak Presiden tadi juga menyetujui tutur pria berusia 52 tahun tersebut. Selepas pertandingan derby jating, antara Persebaya versus Arema yang dimenangkan tim Bajol Ijo. Sebuah pujian diungkapkan pelatih Arema FC, Fernando Valente, kepada kelompok supporter Persebaya Surabaya, Bonek. Valente menyebut, hal yang ditampilkan Bonek pada laga antara Persebaya Surabaya dan Arema FC merupakan sebuah hal yang sangat positif. Valente juga memuji sikap Bonek dalam laga derby jatim ini. Pelatih asal Portugal tersebut menilai bahwa yang ditampilkan Bonek pada laga ini merupakan hal yang bisa menjadi contoh di sepak bola di seluruh dunia. Yang ditampilkan supporter Persebaya ini adalah yang dibutuhkan sepak bola Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, tutur Valente. Selamat kepada para supporter Persebaya. Menurut saya, sepak bola adalah sebuah festa, bukan perang, tambahnya. Terima kasih telah menonton!